Ada beberapa kesalahpahaman tentang orang yang kidal. Orang kidal memang jarang. Sekitar 10-12% dari populasi di dunia adalah orang kidal. Di pertengahan abad ke-20, orang kidal dianggap cacat. Begitupun di Indonesia yang menganggap tangan kanan lebih baik dari tangan kiri. Ada satu pertanyaan yang sering muncul. Apakah kidal ditentukan oleh genetika? Beberapa meyakini bahwa kekidalan adalah warisan dari orang tua. Lalu ada penelitian yang mengungkapkan bahwa otak adalah penentu kekidalan. Namun penelitian terbaru menunjukkan bahwa otak bukanlah faktor penentu kekidalan. Jadi bagaimana sebenarnya? Penentu kekidalan seseorang adalah sum-sum tulang belakang, bukan otak. Penelitian dari Rural University Bokum menemukan bahwa aktivitas gen di sum-sum tulang belakang saat bayi masih di dalam rahim dapat menjadi penentu kidal atau tidaknya seseorang. Gerakan tangan memang dimulai dari otak, tepatnya di area kortex motorik yang mengirimkan sinyal ke sum-sum tulang belakang yang diterjemahkan menjadi sebuah gerakan. Para peneliti menemukan bahwa ketika janin tumbuh di dalam rahim, di usia sekitar 15 minggu, kortex motorik dan sum-sum tulang belakang memang belum terhubung. Tetapi kekidalan sudah ditentukan. Dengan kata lain, janin sudah dapat memulai gerakan dan memilih tangan favorit sebelum otak mulai mengendalikan tubuh. Jadi kita sendirilah yang menentukan kekidalan tersebut. Dan kekidalan bukan sesuatu yang buruk. Saya bukan orang yang kidal. Tapi bagi saya pribadi, orang yang kidal adalah orang yang hebat. Karena mereka sangat mudah beradaptasi. Contoh kecilnya, hampir semua instrumen dan peralatan di dunia ini dibuat untuk orang yang tidak kidal. Itu berarti orang kidal harus beradaptasi dengan keadaan yang kurang ideal sepanjang hidup mereka. Hormat saya kepada seluruh orang kidal. Demikian Alam Semenit kali ini. Sampai ketemu di episode Alam Semenit lainnya. Terima kasih telah menonton!